Soal gugatan itu sebenarnya begini, kita ini melakukan reformasi karena ingin membangun negara ini sebagai negara demokrasi dan negara hukum, demokrasi dan nomokrasi. Perjalanan pertama sampai belasan tahun itu bagus, demokrasi dan hukum kita lumayan bagus, paling tidak dari sudut institusionalisasi. Tetapi pemilu yang sekarang ini dinilai oleh banyak pakar pelaku politik yang sudah senior sekali sebagai pemilu yang paling berutan. Karena memang tidak ada pemilu sebelumnya yang seperti ini, di mana aparat turun, pejabat tertinggi juga turun, meskipun bilang tidak kampanye, isinya pasti dirasakan kampanye. Sehingga ini dianggap, apalagi ada ancaman-ancaman yang politik ditombabi, politik, kerah putih dan sebagainya dipakai semua. Sehingga ini dianggap pemilu paling berutan. Oleh sebab itu, kita ingin mewariskan kepada generasi yang akan datang, jangan terjadi perusahaan terhadap demokrasi dan hukum. Karena kalau demokrasi dan hukum dirusak, nanti akan terjadi lagi yang akan datang itu, kalau mau pemilu, Anda dekat dengan kekuasaan, Anda punya duit. Hanya itu, lalu orang yang biasa-biasa, yang hebat-hebat tidak bisa tampil untuk ikut menguruskan negara. Nah, oleh sebab itu, apa yang kami lakukan ke NK ini? Bukan mencari menang, tapi beyond election. Masa depan, bukan sekedar untuk pemilu hari ini. Tapi masa depan, ratusan tahun yang akan datang, demokrasi kita harus sehat. Dan itu harus diukap di sebuah teater hukum yang bernama Mahkamah Konstribusi.